PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL PASUKAN PERTAHAN KEMANUSIAAN Keputusan tersebut disampaikan oleh jurubicara IDF Afihae Adri. Langkah ini diambil setelah berkonsultasi dengan organisasi internasional termasuk PBB. Time of Israel Minggu 16 Juni melaporkan judah akan dilakukan antara pukul 8 hingga 19 waktu setempat. Setiap hari di sepanjang jalan menuju penyeberangan Keron Shalom ke Jalan Salah Adit dan kemudian ke utara menuju kawasan Han Yunis. Militer Israel dalam pernyataannya mengatakan langkah ini sebagai tambahan dalam upaya bantuan kemanusiaan yang telah dilakukan IDF dan jogat setelah awal perang. Adapun penerapan jodoh taktis, kata IDF telah dimulai kemarin atau Sabtu 15 Juni. IDF mengklarifikasi bahwa penghentian sementara hanya terjadi di sekitar wilayah koridor bantuan yang ditentukan. Militer menekankan permusuhan aktif masih terjadi di Gaza Selatan, khususnya di Rafah. Selain itu, belum ada perubahan kebijakan terkait masuknya barang ke Gaza yang diperiksa IDF kemudian melewati pelintasan Kerem Shalom di bagian selatan perbatasan Israel-Gaza. Diketahui berdasarkan data WHO, lebih dari 8.000 anak balita telah dirawat karena kekurangan gisi akut di Gaza. Mediator internasional telah menekan Israel dan Hamas untuk menyetujui gencatan senjata yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana dalam perjanjian tersebut dapat memungkinkan pertukaran para Sandra dan meningkatkan pengiriman bantuan. Namun perkembangan proposal gencatan senjata ini terhenti dalam beberapa hari terakhir.